Kita harus berjalan melalui pintu yang sempit Pengen menegaskan bahwa untuk bisa melaksanakan itu semua Atau mewujudkan kebaikan Kebaikan bersama bukan hanya kebaikan menurut diri sendiri Kebaikan bersama bukan hanya kebaikan yang dirasakan atau bisa dimanfaatkan sekarang Tapi juga berguna bagi masa depan Itu semua juga perlu ditimbang-timbang dengan hati yang terbuka Kepada segala kebaikan dari Tuhan sendiri Kepekaan terhadap karya dan bimbingan roh kudus di dalam hidup Yang selalu dihidupi melalui hidup rohani dan hidup doa yang tak kunjung putus Itu semua melambangkan pintu sempit yang harus kita lalui Kesusahan-kesusahan yang harus kita lalui, kita jumpai Tetapi ketika kita bisa melewati itu semua Buahnya adalah kebaikan bersama yang bisa dirasakan Baik itu di tengah keluarga sebagai lingkup terkecil dalam hidup relasi kita Sampai dengan masyarakat lingkup besar dalam relasi kita Ataupun juga dengan orang-orang yang kita jumpai Yang tidak pernah kita kenal sebelumnya Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan Rahmat agar kita bisa melalui pintu yang sempit itu Sesulit apapun ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita Kesulitan itu pasti akan bisa kita atasi dan kita hadapi Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Rahmat dan Damai Sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Selamat pagi berkah dalem Kita siapkan hati kita untuk merekan peraih anekaristi Pada peringatan Santo Aloisius Gonsaga pada hari ini Kita hening sejenak kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita dihadapan Tuhan Ibu bapak dan saudari saudara yang terkasih selamat pagi berkah dalem Nampak-nampaknya apa yang menjadi inti bacaan pagi ini terutama bacaan Injil sudah sangat jelas Disitu Yesus menekankan bagi kita semua tentang bagaimana kita berperilaku bersama dengan orang lain Atau dalam kaitannya relasi kita dengan sesama Sesama itu baik orang-orang yang dekat dengan kita maupun juga orang-orang yang jauh dari kita Yang dekat dengan kita ya dengan keluarga Kalau yang jauh ya tetangga Tetangga itu masih tergolong dekat Tapi yang jauh ya orang-orang yang mungkin tidak kita kenal yang bisa saja kita jumpai di mana-mana Contoh nyata saja di dalam keluarga Dalam keluarga kita semua bisa berperilaku satu dengan yang lain Menarik untuk mencermati relasi antara orang tua dengan anak-anak Relasi antara orang tua dengan anak-anak Seringkali ditemukan relasi antara orang tua dan anak-anak itu ada yang membahagiakan Ada yang lucu Tetapi juga seringkali ada yang ngenes marahi ngelos dodoy Cerita saja tetapi ini tidak terjadi pada semua Karena itu juga tidak bisa digebiah uyah atau disamaratakan Suatu ketika mengunjungi sebuah panti jompo Suatu ketika mengunjungi panti jompo Tidak usah saya sebutkan di mana Daerahnya juga tidak disini Suatu ketika mengunjungi panti jompo Dan disana ada seorang simbah Ibu-ibu yang sudah sangat cepuh sekali Yang lain itu joget Menari dengan yang lain Simbah-simbah yang lain nampak gembira sekali Tetapi simbah yang satu ini Meskipun mohon maaf badannya makmur Hidupnya juga terlihat makmur Tetapi raut wajahnya itu nampak sedih Dan dia hanya duduk sendirian Tidak bisa berbaur dengan yang lain Lalu saya datangi dan saya tanya Kenapa Mbah? Jawabannya saya tidak pernah ditilii anak-anak saya Beliau merasa seperti orang yang dibuang Tidak pernah ditilii oleh anak-anaknya Beliau merasa sangat sedih sekali Anak-anak yang selama ini Beliau merasa sudah membesarkan Dengan sedemikian rupa Tetapi tidak pernah mengunjungi dia Bahkan tega Kalau dalam bahasa beliau tega Untuk menaruh beliau di tempat itu Lalu saya mengajak pengasuknya Untuk ngomong-ngomong tentang ibu ini Atau tentang simbah ini Dan ternyata ditemukan Bahwa relasi antara orang tua dengan anak-anaknya Meskipun dalam arti tertentu Tadi saya mengatakan termasuk orang yang makmur Ternyata hatinya tidak makmur Ternyata relasi antara anak dengan orang tua ini Tidak bisa berjalan sedemikian rupa Atau tidak bisa berjalan seperti yang dikehendaki Mungkin maksud orang tua itu memiliki maksud yang baik Untuk membesarkan anak-anak dengan cara yang ia tahu Tetapi menimbulkan luka batin terhadap anak-anaknya Anak-anaknya lalu tidak bisa dekat dengan ibunya Merasa bahwa ibunya bukan ibu yang penuh kasih dan penuh cinta Meskipun mungkin dimaksudkan demikian Tetapi anak-anaknya tidak bisa merasakan itu Dan akhirnya mereka dalam arti tertentu Yowes, wong tua, wes angel, wes kekepanti jompo wai Ditinggal dan tidak pernah ditili'i Perlakuan orang tua yang dalam komunikasi tertentu Bareng dengan anak-anak ini baru yang dalam lingkup dekat dengan keluarga Yang sering kali juga tidak disadari atau tidak terkomunikasikan Berakibat sangat fatal Ini baru contoh relasi yang dekat Maka injil hari ini sangat-sangat mendalam rasa-rasanya Kalau pengen kita laksanakan dalam hidup Bagaimana kita membangun itu semua Mulai dari keluarga terdekat Karena dari keluarga inilah Ketika nanti kita keluar Ketengah masyarakat dan ketengah yang lain Kita akan berperilaku Mengeluarkan kebaikan ataupun keburukan Itu pertama-tama juga ditanamkan dari keluarga Nanti toh kita semua yang juga akan ngunduh woi Kita yang akan memetik buahnya Dari semua yang coba kita tanamkan Maka nasihat Yesus Bahwa kita harus berjalan melalui pintu yang sempit Pengen menegaskan bahwa Untuk bisa melaksanakan itu semua Atau mewujudkan kebaikan Kebaikan bersama Bukan hanya kebaikan menurut diri sendiri Kebaikan bersama yang mesti diukur Dari suatu ukuran yang tidak mudah juga Kebaikan bersama Bukan hanya kebaikan yang dirasakan Atau bisa dimanfaatkan sekarang Tapi juga bisa dimanfaatkan Atau berguna bagi masa depan Itu semua juga perlu ditimbang-timbang Dengan kebesaran hati Dengan hati nurani Hati yang terbuka Kepada segala kebaikan dari Tuhan sendiri Kepekaan terhadap karya Dan bimbingan roh kudus di dalam hidup Yang selalu dihidupi melalui hidup rohani Dan hidup doa yang tak kunjung putus Itu semua melambangkan pintu Sempit yang harus kita lalui Kesusahan-kesusahan yang harus kita lalui Kita jumpai Tetapi ketika kita bisa melewati itu semua Buahnya adalah kebaikan bersama Yang bisa dirasakan Baik itu di tengah keluarga Sebagai lingkup terkecil Dalam hidup relasi kita Sampai dengan masyarakat Lingkup besar dalam relasi kita Ataupun juga dengan orang-orang yang kita jumpai Yang tidak pernah kita kenal sebelumnya Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan Rahmat agar kita bisa melalui pintu yang sempit itu Rahmat agar kita teguk Untuk memperjuangkan kebaikan Meskipun sulit dan sukar Sesulit apapun Ketika kita percaya Bahwa Tuhan menyertai kita Kesulitan itu Pasti akan bisa kita atasi Dan kita hadapi Semoga Tuhan menyertai hidup kita Kiri dan sepanjang segala masa Amin Marilah menyatakan misteri iman kita Wafatmu Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hingga engkau datang Roti surgawi diberikannya kepada mereka Roti malaikat menjadi makanan manusia Tuhan bersamamu Dan bersama roh Kita semua Sanak saudara kita Yang kita bawa dalam doa Keluarga kita dan komunitas kita Dimanapun berada Senantiasa dibimbing Dilindungi dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Saudara-saudara terkasih Pergilah dalam damai Perayaan ekaristi kita Telah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih Terima kasih